Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Masyarakat dunia pun tertuju terhadap kekejaman yang sudah mereka lakukan. Namun baru-baru ini diketahui kalau Brigade Al-Qasam, yang merupakan pertahanan Palestina, telah berhasil melakukan serangan balik terhadap tentara Israel, IDF, di area Rafa. Benarkah demikian? Diketahui bahwa sayap bersenjata kelompok pejuang Hamas, Brigade Al-Qasam, mengatakan mereka telah menyergap pasukan Israel di lokasi barak Sa'ad Sayel, yang terletak di Rafa Timur, di jalur Gaza Selatan. Dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu, Brigade Al-Qasam mengatakan para pejuangnya, menyergap pasukan Sionis, setelah meledakan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di dalam barak Sa'ad Sayel, di Timur Rafa. Tidak hanya sampai di situ saja, para pejuang Brigade Al-Qasam melakukan operasi militer yang terletak di dekat Masjid Al-Dawa, tepatnya di sebelah Timur Rafa. Operasi tersebut melibatkan penargetan sebuah gedung yang menampung beberapa tentara Israel dengan peluru TBJ menyerang kendaraan pengangkut pasukan di bawah gedung dengan peluru Yassin-105, dan mengerahkan peluru antipersonil bersamaan dengan serangan penuh terhadap sekelompok tentara Israel, yang pada saat itu ditempatkan di dekat sebuah tank. Serangan itu pun mengakibatkan sejumlah korban jiwa menurut Brigade Al-Qasam. Brigade Al-Qasam juga menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Yassin-105 di daerah Abu Halawah, sebelah timur Kota Rafa. Dalam pernyataan terpisah, Brigade tersebut mengatakan bentrokan sengit sedang terjadi antara faksi pelawanan Palestina dan pasukan Israel yang menembus Rafa Timur di jalur Gaza Selatan. Beberapa waktu lalu, seorang pakar militer dan strategis yang bernama Kolonel Hatem Karim Al-Falahi mengatakan terowongan di jalur Gaza sudah berubah menjadi jebakan bagi pasukan pendudukan Israel. Hal ini muncul di dalam komentar Al-Falahi atas pengumuman Brigade Al-Qasam yang merupakan bagian dari sayap militer gerakan perlawanan Islam Hamas bahwa mereka sudah memikat pasukan Israel dengan berjalan kaki ke lubang terowongan yang telah dipasang sebelumnya dan setelah itu mereka meledakannya. Hal ini terjadi pada anggota pasukan menyebabkan mereka tewas dan telukah di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Kolonel Al-Falahi menambahkan operasi tersebut termasuk dalam apa yang disebutnya penyurgapan, sabotaso rekayasa tertunda. Artinya, proses persiapan penyurgapan diawali dengan penyiapan seluruh tempat baik di dalam gedung maupun bukan terowongan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengawasan hingga pasukan Israel yang ditarik mencapai tempat yang ditargetkan lalu terjadi ledakan. Meskipun ada penyurgapan yang dilakukan oleh pejuang perlawanannya tentara pendudukan Israel tidak punya pilihan selain menghadapi terowongan tersebut seperti yang ditambahkan oleh pakar militer tersebut. Karena berdasarkan klaimnya mereka tengah mencari tujuan yang strategis. Mengenai para pemimpin perlawanan dan tentang tahanan Israel yang ditahan di Gaza dan dia juga ingin mencapai jaringan terowongan. Namun sebagian besar terowongan tersebut dipasangi dengan jebakan oleh pejuang perlawanan dari Brigade Al-Qasam sehingga taktik dan sarana tentara pendudukan gagal mencapai terowongan tersebut. Brigade Al-Qasam sebelumnya mengumumkan bahwa mereka telah memikat pasukan Israel ke dalam terowongan dan meledakannya menyebabkan kematian dan cedera di antara barisan mereka. Tak hanya dalam menggunakan terowongan akan tetapi Brigade Al-Qasam berhasil menjebak tentara IDF dan menawaskan seorang perwira dengan ledakan dari granat. Pada Januari lalu IDF telah kehilangan pasukan terbesar ketika 21 tentara cadangan yang mereka punya tewas di dalam ledakan di dua bangunan di Gaza Selatan. Menurut juri bicara Pasukan Pertahanan Israel, Pasukan Komando Hamas menembakkan granat berpeluncur roket atau RPG ke tank Israel yang dikerahkan untuk melindungi tentara yang memasang bom di gedung. Hal itu tentu menyebabkan reaksi berantai yang menyebabkan bangunan di atasnya runtuh dan menimpa tentara Israel. Kejadian serupa juga terjadi pada bulan Desember lalu. Brigade Al-Qasam kala itu merilis video serangan dari Juhur Aldeq di Gaza Tengah. Dalam video Hamas, militan Palestina terlihat menyerang sebuah rumah. Hamas mengklaim rumah yang dibom itu menampu setidaknya 10 tentara Israel di dalamnya. Seperti yang telah diketahui oleh semua pihak, wilayah paling selatan dari Juhur Gaza Palestina itu menjadi berbahaya padahal merupakan daerah tempat pengungsi dari seluruh Gaza mencari tempat yang aman. Karena kekejaman Israel yang tidak kenal waktu, semua mata dunia tertuju ke Rafa. Serangan mematikan Israel ke Rafa yang pertama belakangan ini terjadi pada beberapa waktu lalu. EFB lalu melaporkan tentara Israel berdalih menargetkan Hamas di Rafa. Namun kenyataannya, tenda-tenda pengungsi di sana telah terbakar. Pihak Palestina kemudian menyebut bahwa sudah ada 50 orang tewas dan 249 orang luka-luka akibat serangan dari Israel saat itu. Namun demikian, ternyata itu bukan serangan yang hanya sekali, tapi kemudian ada serangan selanjutnya. Selanjutnya Israel menyerang Rafa lagi. Otoritas Gaza melaporkan sedikitnya ada 21 orang tewas akibat agresi sionis itu. Gampuran Israel terhadap Rafa itu sudah mulai dilakukan beberapa hari setelah Mahkamah Internasional atau ECJ pemerintahkan Tal Afif segera menghentikan serangannya di Rafa. Otoritas Israel menolak perintah ECJ itu dengan menegaskan serangannya di Rafa tidak beresiko memusnahkan warga sipil Palestina yang ada di sana. Karena terus-menerus mendapatkan serangan, Al-Qasam pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha melakukan pelawanan, salah satunya adalah dia melakukan serangan dengan roket ke Tal Afif. Tak lama kemudian setelah serangan terjadi, terdapat beberapa foto yang beredar, memperlihatkan bagaimana warga Israel panik ketika sirine bergema. Militer Israel diketahui telah mengaktifkan sirine tersebut sebagai tanda peringatan bahaya di ibu kota Israel dan tentunya semua warga di kota pun ketakutan. Apa yang terjadi ini juga kemudian dimuat di beberapa media diperlihatkan bagaimana warga Israel lari diiringi suara sirine. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan di jalan raya dengan menuruni tangga untuk mencoba mencari perlindungan. Diketahui ada delapan roket ditembakkan dari Gaza dan menargetkan Israel Tengah termasuk Tal Afif. Serangan ini langsung saja memicu sirine yang kemudian berbunyi di 30 wilayah Israel untuk pertama kali dalam beberapa bulan. Brigade Al-Qasam pun tidak menghindar dan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan di telegram bahwa roket-roket tersebut diluncurkan sebagai tanggapan atas pembantian Sionis terhadap warga sipil yang semakin kejam. Di dalam kesempatan berikutnya, Israel sendiri pun mengklaim bahwa serangan diluncurkan dari Rafa Selatan 100 km dari Tal Afif di mana pasukan Perdana Menteri Binyamin Netanyahu terus melakukan serangan darat meski ada perintah penghentian operasi dari Mahkamah Internasional atau ICJ. Israel mengklaim sistem pertahanan Israel menyebut mencegat beberapa di antaranya. Serangan roket yang dilancarkan ini telah menimbulkan beberapa korban luka. Namun, tak dijelaskan secara jelas jumlahnya berapa. Kemudian, karena adanya serangan Hamas ini segera saja menimbulkan pertanyaan tentang operasi militer Israel di Rafa. Sebelumnya, Israel yang agresif menyerang Rafa telah mengaku bahwa mereka memegang kendali dan telah membersihkan wilayah tersebut dari Hamas. Tapi rupanya, kenyataannya tidak demikian. Tidak sampai di situ saja, berita terbaru mengungkapkan bahwa Brigade Al-Qasem Hamas telah merilis rekaman operasi penting yang dilakukan di Rafa pada Minggu 23 Juni 2024 beberapa waktu lalu. Di mana pasukan antipersonilnya menghantam dan menghancurkan pengangkut personil lapis bajak atau IPC. Operasi ini pun kemudian menandai momen penting di dalam konfrontasi pelawanan terhadap agresi Israel terhadap Rafa. Karena ini merupakan penggunaan pertama peluru kendali anti-tank atau disebut juga dengan ATGM di daerah tersebut. Para pejuang Al-Qasem Yeka memantau pasukan pendudukan Israel atau yang disebut juga dengan IOF yang diposisikan di perbatasan Palestina-Mesir sebelum menembakkan rudal dan menghancurkan pengangkut personil lapis baja milik Israel. Area di sekitar Gaza dan banyaknya kelompok bangunan membuat penggunaan ATGM tidak menguntungkan bagi para pejuang Palestina yang biasanya memang sangat bergantung pada penggunaan alat peledak improvisasi dan konfrontasi jarak dekat atau penggunaan granat berpeluncur roket yang diproduksi secara lokal ataupun secara impor. Akan tetapi di ujung selatan Rafah terutama di daerah Tal Suarab mempunyai kondisi yang lebih menguntungkan untuk penggunaan ATGM ini karena daerah tersebut sebagian besar tandus dan tidak memiliki kluster perubahan yang dapat menghalangi pandangan operator yang mengendalikannya. Serangan demi serangan ini pun diharapkan menjadi sesuatu yang positif dan dapat terus menekan EDF. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.